Intro Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group Mulai dari Lampos.co, LampungPost.id dan juga Radio Saiz 100FM Oke Bang Ago disini sudah ada 5 trending topik untuk Lampos.co Di antaranya 2 anggota geng motor kabur seberangi sungai sambil tenteng celurit Selanjutnya PLN bakal tambah 10 stasiun pengisian kendaraan listrik di Lampung Berita ketiga penumpang pesawat dan pergerakan kendaraan di tol Lampung meningkat pada libur Imlek Selanjutnya ex Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangku Negara bebas bersyarat Dan terakhir bukan tempat duduk ini fungsi bola beton di trotoar Oke ini ada salah satu judul yang cukup mengerikan ya Terkait 2 anggota geng motor kabur seberangi sungai sambil tenteng celurit Ini fenomena yang sudah pernah Lampung Postoroti ya Bahkan di awal tahun ini itu headline kita beberapa hari itu adalah menyoroti soal fenomena geng motor ini Karena situasinya bisa dikatakan ya cukup mengkhawatirkan lah ya Di awal tahun saja itu kalau tidak salah dalam catatan Lampung Post itu ada kurang lebih 7 atau 3 ya Tiga peristiwa tawuran pelajar dan itu dilatar belakangi geng motor Dalam 3 hari berturut-turut di minggu pertama Januari 2023 Kemudian tahun lalu itu datanya kalau tidak salah ada 430an mahasiswa itu terlibat tawuran dan juga dilatar belakangi oleh geng motor Nah ini fenomena yang sangat mengkhawatirkan dan kita berharap aparat kepolisian benar-benar lebih serius lagi lah memperhatikan persoalan ini Ya jangan salahkan masyarakat jika memandang kenapa mereka bisa begitu leluasa berkeliaran di waktu malam hari dan itu menimbulkan kerasan masyarakat Nah bisa jadi mungkin Pak Polisi juga perlu meningkatkan lagi intensitas patrolinya ya jam malamnya Menyusuri daerah-daerah yang diprediksi oleh kepolisian itu menjadi tempat beraktifitasnya geng motor Walaupun bisa jadi juga polisi itu sudah lumayan intens melakukan patroli dan itu sempat dikonfirmasi oleh Polresta Bandar Lampung ya Cuma ada kecurigaan geng motor ini juga sudah membaca pola patroli polisi Waduh lebih cerdas ya Waduh ini tentunya juga patut menjadi perhatian karena terjadi bukan hanya tentunya di daerah saja atau di tempat-tempat yang mungkin minim penjagaan Tapi ternyata justru di pusat ibu kota nih Di pusat ibu kota bahkan taurannya itu terjadi pada waktu terang bukan pada waktu gelap gitu Artinya sudah tidak ada lagi ketakutan dari mereka ini kan yang kita khawatirkan terutama bagi masyarakat yang sedang beraktifitas juga walaupun mungkin malam hari tapi memang disitu gerak mereka Dan sudah ada beberapa masyarakat yang menjadi korban ya terakhir itu ada yang ditusuk Oke Tentunya itu menjadi salah satu sebuah hal yang perlu kita perhatikan bersama dan kita harapkan adanya gerak berlebih daripada kepolisian Kita beralih kali ini untuk trending topic yang ada di lampungpos.id Lima trending topic diantaranya genjot imunisasi cegah penyebaran campak Selanjutnya kebut penanganan kasus korupsi pengadaan tanah bendungan marga tiga Berita ketiga terlepas dari polemik ongkos haji Bagaimana dengan kuota haji lampung perkabupaten kota Selanjutnya polemik jabatan 9 tahun kepala desa Dan terakhir musim hujan mulai berakhir beberapa daerah mulai kesulitan air Oke ini adalah salah satu yang patut kita perhatikan juga dari sisi kesehatan Terutama bagi anak-anak karena tentunya ini kita sedang mencegah penyebaran campak Salah satunya dengan menggenjat Iya HL lampungpos kemarin itu mengangkat soal campak ini ya Waspada kejadian luar biasa campak Karena berdasarkan data kementerian kesehatan di Indonesia pada tahun 2022 kemarin Itu ada 31 provinsi yang berstatus KLB campak 31 dari 34 Walaupun Lampung tidak masuk ya Tapi kita harus mewaspadai Nah salah satu faktor kenapa campak ini lumayan mewabah, menggila gitu ya Kalau tidak salah angkanya itu dari 2 tahun sebelumnya itu naik 34 kali lipat jumlah kasus campak di Indonesia itu Kenapa? Karena ketika masa pandemi ya itu program vaksinasi dasar anak itu tidak berjalan sebagaimana mestinya Bahkan cenderung tulun Di mana level vaksinasi anak itu capaian Indonesia itu di angka kisaran 78% Ketika pandemi itu drop ke 66, 68, 67% lah Artinya drop jauh Artinya banyak anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi Nah makanya di Lampung Pos ID atau di Lampung Pos Cetak hari ini itu kita angkat lagi soal Pemberita itu serius ya menangani program vaksinasi anak Oke harus jemput bola ya Harus jemput bola Karena sebelumnya juga di saat pandemi mungkin banyak orang tua yang khawatir juga untuk tentunya keluar rumah Atau tentunya juga kegiatan seperti posyandu imunisasi itu juga sempat ditiadakan dahulu Agar tidak menciptakan kerumunan masa Maka sekarang sudah waktunya juga bagi orang tua Kondisi kan sudah relatif aman pandemi kan PPKM sudah dicabut apalagi Jadi sudah pastinya kita harus menjemput ya dari imunisasi itu sendiri Selanjutnya kita akan beralih untuk trending topic yang ada di Radio Sais 100 FM 5 trending topic diantaranya Penyanyi rock legendaris David Crosby meninggal dunia Selanjutnya ketika Mawar Tujong dan juga Hang Gini serta Sarah Fajira bersekutu dengan Iblis Selanjutnya film Megan pertama sukses Dream Produksi akan rilis sequelnya pada 2025 Berita keempat film Rock to Bastain rilis poster dan teaser Dan terakhir daftar pemenang Seoul Music Award ke-32 NCT Dream Raih Desang Oke ini adalah salah satu film menarik Karena ini juga tentang sebuah kisah perjuangan dari para pelari Marathon Nasional Korea Sepertinya juga bisa jadi ini dokumenter diambil dari kisah nyata juga Terkait dengan kompetisi mereka di level internasional Ya kalau dilihat dari sinopsisnya ini kan film Rock to Boston ini bercerita tentang kontingen ya Tim lari Marathon Korea Yang mereka ini mungkin mendambakan atau bercita-cita mereka bisa berkompetisi di event lari nasional Dan waktu itu tahun 1947 itu bisa dikatakan ya baru inilah baru merasakan apa kebebasan ya Ke apa berpisah gitu dan mereka bisa berkesempatan di ajang Marathon Boston Itu untuk berkompetisi di sana Nah disini mungkin dugaan saya itu ada semacam apa ya Sok kultur atau kekagetan budaya mungkin ya Selama ini dalam kondisi kecamuk perang saudara Korea Utara-Korea Selatan gitu kan Akhirnya mereka bisa ke luar negeri gitu Mungkin ada ya ada kekagetan budaya lah gitu ya Mungkin disitu sisi menariknya Menarik tentunya juga karena sekarang juga kita sudah bisa untuk mengakses banyak film Baik itu tentunya di bioskop atau juga tentunya streaming online Yang kita harapkan ini juga semakin menunjukkan lagi dan juga memperkaya lagi sisi kreatif Terutama dalam bidang perfilman ya Bang Ago Dan tentunya juga kita harapkan film-film nasional juga tidak akan kalah pasti ya Paling tidak ini bisa menjadi inspirasi lah ya bagi sines-sines Indonesia Ternyata untuk menembus apa perfilman dunia itu Ya tidak mesti harus ikut dengan apa ya Tarian-tarian apa tema-tema Marvel, DC, superhero gitu kan Ternyata dengan tema-tema yang human interest seperti ini itu juga menarik Punya kekuatan tersendiri Dan ingat pemenang Oscar beberapa tahun yang lalu Parasite itu dari Korea Selatan itu juga bukan film yang superhero gegap gempit Alain sebagainya Itu film benar-benar apa ya Kritik sosial Kritik sosial di budaya mereka lagi Dan banyak sekali tuh ternyata dari internasional beberapa negara Yang mungkin sebenarnya tidak terlalu relate ya Tapi juga bisa merasakan interestnya itu tadi Wah menarik tentunya ya Karena perkembangan banyak film tentunya di Indonesia atau juga di internasional Terima kasih Bang Ago Baik pemirsa Metro TV Lampung Demikian untuk trading topik yang ada di multi platform Lampung Post Group pada kali ini Ada bisa update informasi selengkapnya dengan membaca harian umum Lampung Post Serta kunjungi juga website dari lampost.co serta lampungpost.id Jangan lupa selalu untuk dengarkan radio SAI 100FM Serta kunjungi juga website-nya di sai100fm.id Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!